Berita tersebut dikonfirmasi melalui siaran pers resmi klub pada Selasa, 12 Maret 2024. Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman hingga berakhirnya J1 Lig Musim 2024. Berdasarkan info resmi, Justin Hubner belum bisa main secepatnya. Siaran pers resmi klub melaporkan bahwa Justin Hubner harus menunggu hingga 30 Maret 2024 atau laga pekan kelima J1 Lig 2024 lawan Shonan Belmar. Hal ini karena Justin Hubner langsung bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Saat itu, Timnas Indonesia main di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar bulan ini. Timnas Indonesia bakal bertanding lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Justin Hubner menandai sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, Justin Hubner merupakan pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Kasta tertinggi Jepang yang dibentuk pada 1992. Usai bergabung dengan Cerezo Osaka, Justin Hubner angkat bicara. Justin Hubner mengaku senang bisa bergabung dengan tim raksasa Jepang tersebut. Pemain Timnas Indonesia itu sudah tak sabar bermain di hadapan penggemar Cerezo Osaka. Justin Hubner sebelumnya bermain di Wolverhampton Wanderers. Pemain 20 tahun tersebut baru saja promosi ke Tim Senior Wolfes. Penampilannya yang cemerlang di Tim U21 tidak membuat Justin Hubner masuk dalam daftar susunan pemain. Sebelumnya, ia juga menyebar kabar soal masa depannya. Dia dihubung-hubungkan dengan tim asal Amerika Serikat, Inter Miami, dan Cerezo Osaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.